Parti Amanah Negara, Amanah, menegaskan bahawa tidak mungkin Islam menjadi hina dengan tindakan bodoh pihak yang mencetuskan isu stoking tertera kalimah Allah didapati dijual di kedai serbanika KK Mart baru-baru ini. Pengarah komunikasi Amanah Halid Samad berkata pihaknya mengikuti peristiwa stoking bertulis nama Allah dengan penuh keinsafan dan perasaan amat kecewa. Ujarnya, dalam soal matlamat di sebalik tindakan ini, ada yang mengatakan bahwa matlamatnya adalah untuk menghina Islam. Tetapi usaha menghina Islam itu adalah sekadar kaedah untuk mencapai matlamat sebenar. Ia itu berlakunya perbalahan antara kaum dan agama di negara tercinta kita ini. Tidak mungkin ia sekadar bertujuan menghina Islam karena tidak mungkin Islam menjadi hina dengan tindakan sebodoh itu. Malahan kesannya pasti sebaliknya. Pelaku sebenarnya akan sudah pasti dimarahi dan kalau ada yang akan terhina ia adalah pelaku sendiri apabila dikenal pasti. Maka pandangan bahwa ia dilakukan sekadar untuk menghina Islam agak meleset dan tidak masuk akal. Jelasnya dalam kenyataan media, hari ini. Mengulas lanjut kontroversi susulan kejadian itu Halid berkata boleh dirumuskan bahwa matlamat sebenar adalah untuk mengeruhkan lagi suasana politik negara dengan drama, Islam terancam dan tidak dihormati, serta hubungan antara kaum dan agama dijadikan semakin tegang dan meruncing. Keadaan sebegitu menurutnya akan menguntungkan pihak tertentu karena persepsi, Islam terancam, dan ketegangan kaum serta agama adalah suatu kelebihan pada mereka. Malangnya apa yang dilihat sedang berlaku sekarang adalah reaksi beremosi tanpa adanya satu usaha untuk menganalisa keadaan dan kemungkinan-kemungkinan di sebalik peristiwa ini. Ada golongan dan individu yang ingin menjadi juara tanpa mengambil peduli sama ada tindakan dan hasutan mereka adalah adil atau sebaliknya. Semua berpaksikan emosi dan pendekatan gelojoh tanpa usul periksa. Ini hanya menguntungkan pelaku sebenar karena matlamatnya adalah untuk menghasilkan ketegangan dan huru hara, katanya. Tambah bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu tindakan gelojoh dan berpandukan emosi tanpa usul periksa telah menyebabkan kemarahan dituju kepada pemilik rantaian kedai di mana dijumpai lima pasang stoking tersebut. Sedangkan dia peniaga dengan kedai-kedai di seluruh negara. Adakah tindakan sebegini akan melariskan perniagaannya? Adakah keadaan huru hara akan menguntungkannya? Sudah pasti sebaliknya. Maka mengapa dia ingin melakukannya? Karena dia anti-Islam? Bagaimana ingin dikatakan dia anti-Islam sedangkan sumbangannya banyak, termasuk kepada masjid dan surau dan ngo-Islam. Gambar-gambarnya bersama Menteri Besar Kedah, yang kononnya antara hero perjuangan Islam pun sudah luas tersebar. Ujar Halid. Setiausaha akbar kepada Menteri Besar Muhammad Matyakim berkata Sanusi MD Nor memakai baju itu pada 17 September tahun lepas ketika kontroversi itu belum tercetus. Masa itu tidak ada siapapun tahu bahwa suatu hari nanti akan timbul isu kakak Mart akan jual stoking yang bertulis nama Allah, kata Muhammad di media sosialnya pada 18 Mag. Sementara itu, Halid berkata, walau apapun, sesuatu itu-itu seharusnya diselidik terlebih dahulu sebelum ingin menghukum sesiapa. Soal Halid, dalam kes sebegini tidakkah mungkin stoking berkenaan diselidkan bersama stoking yang ditempahnya tanpa pengetahuannya? Pemilik kedai? Sudah pasti ia satu kemungkinan. Kecuali dijumpai pesanannya, purchase order, kepada pembekal yang menyatakan diinginkan beberapa stoking dengan kalimah Allah di atasnya. Oleh itu biarlah disiasat dahulu sebelum menghukum. Kami ingin menasihati semua, khususnya umat Islam dan orang Melayu, supaya jangan mudah terpengaruh dengan apa yang kemungkinan besar adalah mainan jahat golongan yang berkepentingan atau berniat jahat. Matlamat untuk menghuruharakan politik negara semakin terserlah dengan dua serangan bom petrol yang berlaku terhadap rantaian kedai yang terlibat. Dan tidak mustahil kehadiran agen Israel yang ditahan baru-baru ini adalah juga sebahagian dari perencanaan musuh negara. Katanya, dalam perkembangan itu Halid memaklumkan amanah tidak bersama dengan seruan untuk memboikot rantaian kedai berkenaan. Sebaliknya pihaknya menyeru semua untuk tidak menghukum dan biarlah siasatan dan perbicaraan diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwajib. Amanah akan sentiasa bertindak berpaksikan prinsip keadilan, tabayun dan siasat terlebih dahulu dan tidak akan sebaliknya bertindak secara gelojoh tanpa usul periksa atau dipandu emosi semata-mata. Ini adalah karena sifat politik Islam yang merupakan asas dan panduan amanah ialah politik bertakwa, yaitu politik yang berpaksikan prinsip keadilan, jelasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.